Intro Para anak-anak berhasil menyulap selebaran kertas dan sketsa kosong menjadi karya seni penuh warna pada ajang coloring kontes independen day akhir pekan tadi. Intro Berawal dari selebaran kertas dan sketsa kosong, anak-anak peserta ajang coloring kontes independen day berhasil menyulap lembaran sederhana tersebut menjadi karya seni penuh warna. Beragam imajinasi dan kreativitas mereka tuangkan dalam menentukan komposisi warna agar menjadikan setiap gambar lebih hidup dan menarik. Acara yang berlangsung akhir pekan tadi di lantai 2 Hypermart 402 Jalan Ahmad Yani, km 6,7 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar ini diselenggarakan oleh Ilong Enterprise dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia dan hari jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan. Store General Manager Hypermart 402 Ahmad Yani Kertak Hanyar, Setiawan Dwi Nugroho, turut mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya ini merupakan hal positif dalam menyalurkan imajinasi dan wadah bagi anak-anak untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka. Diharapkan bisa konsisten ya untuk mengadakan lembar-lembar ini disini supaya anak-anak juga ada tempat kreativitasnya supaya kita bisa lebih penampung mereka lebih kreatif lagi ke depannya. Koloring kontes ini diikuti oleh puluhan anak-anak yang terbagi dalam tiga kategori. Kategori A untuk tingkat paut, TK, RA. Kategori B untuk SDMI, kelas 1 hingga 3. Dan kategori C untuk SDMI, kelas 4 hingga 6, yang berasal dari berbagai sekolah sekalimanta selatan. Manajer I.O. Ilong Enterprise, Ical menjelaskan, dalam melakukan penilaian lomba mewarnai, Dewan juri memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan hasil karya terbaik, seperti komposisi mewarna, kerapian, kebersihan, imajinasi, dan kreativitas. Untuk penilaian kita menekankan kepada komposisi warna, kemampuan anak sendiri untuk mengimprovisasi, dan juga untuk mengkreasikan warnanya dengan imajinasinya. Jadi, kalaupun misalnya kita memberikan materi gambar yang sama, hasilnya jelas tidak pasti sama, karena inspirasi dan imajinasi anak itu berbeda-beda. Kita memberikan langit kosong. Mereka ada yang langit yang cerah, ada yang senjak, ada yang pajak. Jadi, di situ kita ingin mengasah imajinasi dan improvisasinya. Selain itu, kita juga melihat di kertas gambar itu mengenai kerapian dan kebersihannya. Ajang perlombaan ini tentu menjadi momen tak terlupakan bagi para pemenang, terutama Nathan Siswa Mintiga Banjarmasi Selatan, yang berhasil meraih juara satu kategori B. Tenang. Selain penghargaan dalam bentuk piala, para pemenang juga mendapatkan uang pembinaan dan hadiah lainnya, yang diharapkan dapat mendorong semangat mereka untuk terus berkarya. Ridho melaporkan untuk Banjar TV.